Selamat siang pemeriksa. Sekarang saya lagi berada di konvensi barekbek yang mana pemberlakuan pembatasan premium itu baru dikunci sekarang. Pertalit ya untuk pembatasan pertalit itu dimulai dari sekarang, dikunci sekarang cuman katanya berlakunya dari tanggal 16. Itu jadi secara hasil survei, hasil survei di lapangan berbeda-beda. Ada yang dirancah kemarin, ada yang di Cisaga, terus sekarang yang di barekbek. Mudah-mudahan warga semua menerima informasi dengan baik, dengan ketidakserentakannya pembatasan pertalit di Pertamina. Beberapa SPBU di Kabupaten Ciamis sudah menerapkan pembatasan BBM bersubsidi dengan menggunakan QR kode yang mulai berjalan di tahun 2024 ini. Tepatnya sejak Agustus 2024. Begitu juga dengan di SPBU Barekbek yang berlokasi di Jalan Sukadana No. 21 Sukamaju, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Sudah mulai menerapkan penggunaan QR kode untuk transaksi BBM bersubsidi jenis pertalit yang diberlakukan di sana sejak tanggal 16 Agustus 2024. Masyarakat pengguna BBM bersubsidi harus sudah memiliki bar kode, kata OPA, pengawas SPBU Barekbek Ciamis. Pada Senin 19 Agustus 2024, hal itu mendapatkan tanggapan positif dari banyak pengguna BBM bersubsidi, terutama dari sektor transportasi umum, masyarakat menengah ke bawah, dan pemilih kendaraan roda 4 angkutan barang. Arifin, salah seorang warga asal Barekbek Ciamis, yang merupakan pemilih kendaraan roda 4, mengungkapkan dirinya kesulitan mendapatkan bar kode. Arifin sudah dua kali ke SPBU tersebut. Yang pertama tidak berhasil, dia berharap usahanya yang kedua bisa berhasil dalam membuat bar kode. Saya rasa sih cukup sulit juga ya, cukup sulitnya sudah dua kali ke sini gitu, dua kali ke sini, yang pertama belum berhasil, mudah-mudahan ini berhasil. Terus, harapan A dengan acara dipakai bar kode ini bagaimana? Mudah-mudahan bisa dipermudah. Di pihak lain, OVA sebagai pengawas SPBU Barekbek Ciamis mengatakan bahwa pembuatan bar kode adalah menempuh beberapa urutan mekanisme, seperti, masyarakat harus mempersiapkan beberapa dokumen meliputi foto KTP, foto diri, foto STNK, bagian depan dan belakang, foto kendaraan dari tampak keseluruhan, foto kendaraan dari tampak depan yang menunjukkan nomor polisi, serta foto KIR bagi kendaraan yang memerlukan KIR. Pada tahap ini, pendaftaran difokuskan untuk mencocokkan data yang didaftarkan oleh masyarakat dengan dokumen dan data kendaraan yang dimilikinya. Setelah status pendaftaran diterima, pendaftar akan mendapatkan QR kode unik yang dikirimkan melalui email atau notifikasi di website subsiditepat.mypertamina.id. Yang Pak dengan dotasi apa Pak? Pak sebagai pengawas. Pak boleh menerangkan bar kode ini untuk masyarakat kan belum tahu ya, masyarakat untuk kebatasan mental itu, Pak Pak Bu, boleh menerangkan Pak? Jadi, per 16 Agustus kemarin sudah dilakukan di seluruh, mungkin baru beberapa wilayah, termasuk Ciamis, khususnya SPDU saya, sudah dilakukan wajib bar kode. Kalau tidak ada bar kode, berarti tidak bisa membeli BBM jenis perta lain, kecuali bisa dibantu daftar dulu, itu pun belum tentu langsung jadi bar kode-nya. Harus menunggu beberapa tahapan, dari pertama, dari awal data diri di verifikasi, terus di input data kendaraan, baru keluar bar kode. Itu masih menunggu prosesnya cukup lama, tergantung sistem di servernya, lancar atau enggak, soalnya seluruh Indonesia. Jadi mulai proses mekanisme gitu? Iya, nggak bisa langsung jadi gitu. Pak, ini kan sekarang masyarakat itu membutuhkan sekali ya untuk sebuah tersebut. Kalau tanpa bar kode tidak bisa, Pak? Tidak bisa beli BBM jenis perta lain, kalau pertama bisa. Apa ada ukurannya? Berapa sampai berapa tidak? Atau berubah dibatasi tidak? Maksudnya? Misalkan bilinya sampai selesokot ke-200 tidak. Beli pertalitnya? Tidak bisa. Udah soalnya karena udah-udah dibelakukan. Udah kunci edisinya sama sistem sama BBM. Nah, yang di barcode maksudnya bebas. Bebas. Eh, belum-belum ada ketentuan sih. Balemasi wacana dulu mah 40 liter per hari, tapi 24 jam ganti kuota-kuota baru. Belum ada tembusan lagi. Menurut dalam sistem pengawasan, Pak Tepat sebagai pengawas di BBM jenis ini, jadi bagaimana tanggapannya, Pak? Tanggapannya ya disebut mempermudah bisa. Disebut mempersulit bisa. Mempersulitnya gimana? Kalau udah sistemnya lama, akhirnya saya yang jadi sasaran dari pelanggan gitu. Tapi untuk tepat sasaran bagus. Jadi biar nggak ada penyalahgunaan, makanya diberlakukan subsidi tempat itu biar tepat sasaran nggak ada yang nakal-nakal lah gitu. Kayak solar gitu sama. Solar pun, kalaupun boleh-boleh dijerigen, harus ada suatu rekomendasi, jadi dia terkaitkan. Kalau nggak ada, nggak dikasih. Seperti itu. Pak, kan ini katanya bingung baru wacana. Wacana itu September-September. Tapi kok udah berlaku tadi? Kenapa itu, Pak? Kalau nggak ada perubahan, Pak? Mungkin ada perubahan mekanisme dari pusat itu. Masih nggak, saya kurang tahu ya. Karena dadakan juga. Sebelumnya nggak ada pemberitahuan. Cuma pernah Zoom meeting. Saya nggak ikut. Asisten saya yang ikut. Katanya si SBM-nya menegaskan per-16 Agustus disertakan harus pakai barcode. Dari Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, reporter Harry Herianto mengabarkan untuk Salira TV.